Intro 1 tahun 8 bulan proses pembangunan gereja Kema Injil Kingmi di Papua Barat pos pekabaran Injil Immanuel Subsai telah rampung secara swadaya dari jemat dan juga dukungan dari jemat induk serta sinode gereja Kema Injil pos pekabaran Injil Immanuel Subsai Warmare bangunan gereja dapat selesai tepat 1 Juni 2021 bangunan gereja dirismikan oleh Gubernur Papua Barat Domingos Semandacan yang ditandai dengan penguntingan pita dan juga ibadah singkat sebagai tanda ucapan syukur Spanyol Momot, ketua klasis gereja Kema Injil Kingmi Sorong Fakfak dalam sambutannya mengatakan buat jemat dan juga klasis persiapan di Manokwari harus kerjasama untuk mewujudkan suatu pelayanan yang terbaik bagi nama Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan untuk itu saya sampaikan kepada jemat disini kelas persiapan Manokwari Malikus kita buat seperti yang mana kita sudah sampaikan ya kerjasama seperti berhubat tadi katakan kita belajar dari jemat yang mula-mula di Jerusalem ya apa yang mereka punya semua punya ya nah itu kerjasama untuk mewujudkan suatu yang nantinya kita lihat gereja mulai berkembang sampai di seluruh dunia itu karena mereka kerjasama ya kerjasama sangat penting kita tidak bisa mengandalkan kita sendiri anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja ini kamu adalah tiang-tiang gereja fondasinya dan kamu dan kita semua harus mendukung gereja ini beberapa waktu yang lalu saya sampai di seluruh dunia Gubernur Papua Barat Domingo Semandacan dalam sambutannya mengatakan gereja lebih dulu ada baru pemerintah sehingga gereja masyarakat ada dan juga pemerintah adalah mitra yang harus bergandeng tangan dalam membangun di segala bidang khususnya pembangunan iman umat sehingga adanya saling mengasihi dan melayani keadaan yang membentuk pos-pos pekabaran inciw ataupun menutup cemat baru pemerintah ikut dengan demikian pemerintah bisa bentuk dimana ada LTV ataupun ada kampung ada distrik ada pendapatan ada juga ada provinsi kewangan negara jadi kita yakin dan percaya iman bahwa gereja dari dulu ada baru ada pemerintah dengan mitra mari saja kita semua pemerintah gereja dan masyarakat ada kita ini adalah mitra kita ini adalah pasangan yang dalam membangun di segala bidang di semua sektor terutama membangun kualitas iman dan berhormat ketika kualitas iman umat ini dibangun iman kita kuat saya yakin dan percaya dan iman bahwa yang ada dalam hati pikiran kita kita mau berbuat baik kepada semua orang kita mau mengasihi semua orang dengan mengejar dan memberikan kualitas pemerintah dengan motor bisnis yang kita sudah jabatkan dan program dan perjuangkan yang ada membangun dengan hati mempersatukan ekasi kita wujudkan Papua Barat yang aman sejauh dan bermakabat untuk itu saya mau sampaikan untuk selain meresmikan gedung gereja pemerintah yang diwakili Gubernur Papua Barat Domingus Madacan dan juga Bupati Manokwari Hermos Indow serta pimpinan gereja hamba Tuhan meletakkan batu pertama pembangunan rumah pastori Tim Liputan Laporkan terima kasih terima kasih terima kasih